Tuhan terbaik oleh karena kau dapat sentuh hatiku Ubah hidup menjadi anak-anak Emas yang murni kau membentuk Berjana hatiku Bapak Bapak Agar ku mengerti sebuah hati Yang selesai Pada saat air menyali Yang tiada pernah berhenti Bapak Bapak Tentu hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bapak Tentu hatiku Kau membentuk Tentu hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak Tentu hatiku Tentu hatiku Air menalih Air menalih Kau membentuk Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Air menalih Yang tiada Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku Air menalih Yang tiada Pernah Pernah Berhenti Kami mengucap Syukur Bahwa kasihmu Hanya Tiada Amin Haleluya 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 Mari tutup matamu Kita berdoa Ikuti misli dia berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami mengucap syukur Kami datang ke hadapanmu Tuhan Membawa segenap hidup kami sepanjang hari ini Kalau sebentar Tuhan Kami mau belajar Kami percaya Tuhan Meskipun Kami belajar Melalui Zoom Melalui Luring Melalui offline Engkau Menyertai kami Engkau Memberkati kami Tuhan Engkau yang mengajari setiap kami Mari Bapak Berkati kami Panca Indra kami Dan juga Berkati Guru-guru kami Yang mengajar hari ini Kami minta Tuhan Hikmat Pertolongan Yang daripadamu Sehingga Tuhan Apa yang kami pelajari hari ini Boleh menjadi bekal kami di masa depan Kami boleh tetap mengingatnya Kami boleh memahaminya Tuhan sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak Segala puji Hormat Dan kemuliaan Tuhan Kami berikan dan kami naikkan Hanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Haleluya Tuhan Setiap-tiap-tiap Katakan Amin 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 Oke tunggu sebentar Oke tunggu sebentar Halo Halo semuanya denger Dengar saya berbicara Dengar Mohon ikuti Mohon ikuti Mohon ikuti Intruksi tidak ada yang berbicara Oke pak Oke pak Oke pak Shalom anak-anak Shalom 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 bu Shalom bu Shalom Shalom Anak-anak Firman Tuhan Semua sudah membawa Alkitab Sudah membawa Alkitab Anak-anak Firman Tuhan Pagi hari ini Ibu lanjutkan Sudah Masih di kitab Yesaya Ayo buka Yesaya Kitab Yesaya Fatsal yang kedua Masih di kitab Yesaya Fatsal yang kedua Sudah semuanya Yesaya Fatsal yang kedua Ibu ulangi Ayat yang kedua belas Siap bu Siap bu Ibu bacakan Sebab Tuhan Semesta Alam Menetapkan Suatu hari Untuk Menghukum Semua orang Yang congkak Dan angkuh Serta Menghukum Semua orang Yang meninggikan Diri Supaya Direndahkan Ibu ulangi Sekali lagi Sebab Tuhan Semesta Alam Menetapkan Suatu hari Untuk Menghukum Semua orang Yang congkak Dan angkuh Serta Menghukum Semua orang Semua yang Meninggikan diri Supaya Direndahkan Anak-anak kemarin Sudah Hari Jumat yang lalu Ibu Sudah bacakan Yesaya Fatsal 2 Ayat yang ke-11 Tentang Manusia Tidak boleh Sombong Sama dengan Meninggikan hati Meninggikan hati Adalah Sombong Tuhan Tidak suka Contoh ya Pagi hari ini Kita tidak Bisa tatap Muka Mungkin ada Temannya Yang cantik Atau temannya Yang jelek Anak-anak suka Mengolot Mungkin tetangga Hih Orang itu Kok ke-11 Orang itu kok Miskin Orang itu kok Nggak punya mobil Orang itu Nggak punya Sepeda Sepeda Nah Itu termasuk Sombong Angkuh Congkak Tuhan tidak Suka Tuhan akan Menghukum Orang-orang yang Congkak Aku percaya Anak-anak setiap hari Kita mendengarkan Firman Tuhan Apa masih ada yang Sombong Halo Apa masih ada yang Sombong Nggak ada Bu Nggak ada Bu Nggak ada Bu Amin Anak-anak Setelah mendengar Firman Tuhan Nggak ada Bu Atau sering Bu 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 Tidak Tidak suka Yang tinggi hati Tuhan akan merendahkan Tuhan akan menghukum Setiap orang Yang meninggikan hati Kita sambung Di kitab Amsal Amsal Depan Sebelumnya Yesaya itu Amsal 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 16 Semuanya dibuka Amsal 16 Amsal 16 Ayat yang kelima Sudah semuanya Masih cari Sudah ketemu Amsal 16 Ayat yang kelima Sudah Bu Sudah Bu Sudah semuanya Bu bacakan Setiap orang Setiap orang yang tinggi hati Sudah Ya ibu ulangi lagi Setiap orang yang tinggi hati Adalah kekejian Bagi Tuhan Sungguh dia tidak akan luput Dari hukuman Nah ini Akhentuan dari kitab Desaya 2 Ayat yang ke-12 Jadi orang yang tinggi hati Merupakan kekejian Di hadapan Tuhan Anak-anak pasti hari ini Tidak boleh tinggi hati Sombong Ya Mau berubah? Mau Kalau kita lihat di tinggi Kota Wuhan Amerika Semua disana Banyak mayat-mayat Bergelimpangan Banyak orang yang mati Meninggal Karena Corona Corona itu adalah Virus yang kecil saja Tidak bisa dilihat oleh mata Tidak bisa dilihat oleh mata Banyak orang yang mati Halo Anak-anak kenapa sih Di SD Kristen Battle STK SD SMP Kristen Battle ini Diadakan renungan Setiap pagi Kebaktian Supaya kalian sejak kecil itu Sudah mengenal Tuhan Yesus Siapa Tuhan Yesus Anak-anak supaya takut Sama perintah-perintah Tuhan Dan menjauhi larangannya Melaksanakan perintah Tuhan Dan menjauhi larangannya Sehingga kalian nanti sampai besar Mau berbuat apa Oh ingat, oh Tuhan ada di mana-mana Aku gak berani berbuat itu Misalnya Mau mencuri, ingat oh Tuhan ada Di mana-mana Karena itu kalau firman Tuhan disampaikan Anak-anak gak boleh berbicara Mau diam Sebentar saja Mau Ayo anak-anak, Ibu kelihatan Ibu lanjutkan Kalau di Amerika, di kota Wuhan itu Banyak manusia Yang meninggal Mayat di mana-mana bergelimpangan Tentunya baunya apa Anak-anak Harum apa busuk 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 Ya kalian Ternyata tahu pangkainya tikus Tikus kecil saja Mau tahu Apalagi manusia Mau tahu Ya lho Kita bersyukur Ada di kota Karena di Surabaya Karena di Surabaya banyak Tidak ada Tidak ada manusia yang bisa Tidak bisa kita bilang Tuhan Saya belum Siap Tuhan Saya nakal Tuhan Saya Belum setia Kepadamu Tidak ada Karena itu Karena itu Mumpung ada kesempatan Pagi hari ini Kita mau Dengar firman Tuhan Dengan baik Ya anak-anak Kita bersyukur Pagi hari ini Kita dalam keadaan sehat Dengan apa Kita membalas Kasih Tuhan Dengan Menjalankan Perintah Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Pagi ini Dengan baik Itu menyenangkan Hati Tuhan Anak-anak Kita mau menyenangkan Hati Tuhan Dengan memuji Nama Tuhan Menyenangkan Bisa? Bisa? Menyenangkan 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 bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan hati kita. Untuk dengar firman Tuhan sebentar saja. Masih ada yang mau bicara, mau kemana, mungkin memanggil-manggil temannya. Riu itu kenapa wajahnya enggak kelihatan itu? Masih tisu Riu? Halo Riu. Halo. Pagi hari ini mungkin kalian masih belum taat, belum setia kepada Tuhan. Yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita mau berubah. Mau berubah? Mau berubah? Mau. Tidak sombong, tidak nganggup, tidak congkak. Itu satu saudara itu. Sombong, angkuh, congkak. Merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Anak firman Tuhan, sampai sekian. Kita akan masuk dalam doa. Kita memuji nama Tuhan, yaitu, tadi lagu menyenangkanmu. 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 Semua muci Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Semuanya anak-anak tutup mata. Tidak ada yang berisik. Tangan dilipat. Felix masih belum berdoa. Kelihatan loh di sini. Siapa yang tidak berdoa? Kita memuji sekali lagi dengan pelan-pelan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Tenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita masuk dalam doa. Bapak yang di surga. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan Yesus, firmanmu mengajak anak-anak Tuhan untuk tidak sombong, congkak, dan angku Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tanpa engkau kami tak dapat berkuat apapun. Tuhan mau merubah sikap anak-anak yang masih sombong, angku, dan congkak Tuhan. Jadikan anak-anak menjadi seturut dengan firmanmu. Sesuai dengan kehendakmu. Biarlah Tuhan, anak-anak sebentar akan belajar. Meskipun Tuhan kami tidak katap muka Tuhan. Tuhan beri hikmat, akal budi, kepandaian Tuhan. Apa yang disampaikan Bapak, Ibu, Guru, supaya anak-anak boleh memahami semua pelajaran yang didengarnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua.